Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik siswa kelas 7 Hari ini untuk pembelajaran IPA Kita lanjutkan Dengan materi sistem organisasi kehidupan Untuk bagian yang keempat Yaitu Tentang sistem organ Sistem organ merupakan kumpulan Dari berbagai macam organ Yang saling bekerjasama Membentuk fungsi tertentu Sistem organ makhluk hidup Dikelompokkan menjadi dua macam Yang pertama adalah sistem organ pada manusia dan hewan Yang kedua adalah sistem organ pada tumbuhan Sistem organ pada manusia dan hewan Secara umum itu sama Sistem organ pada manusia dan hewan Antara lain Yang pertama adalah Sistem organ pernafasan Sistem ini memiliki peranan dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida Dari luar dan dalam tubuh makhluk hidup Sistem organ pernafasan Sistem organ pernafasan Memasukkan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh Dan mengeluarkan zat sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida Sistem organ pernafasan Sistem organ pernafasan Sistem pernafasan terdiri dari Organ hidung Paring Trachea Bronkus Dan organ paru-paru Sistem organ yang kedua pada manusia dan hewan Adalah sistem organ pencernaan Sistem pencernaan Berfungsi mengubah makanan Dari bentuk kasar Dan Senyawa kimia kompleks Menjadi zat makanan yang halus Dan lebih sederhana Sehingga Mudah diserap oleh usus Sistem pencernaan Meliputi organ mulut Kerongkongan Organ lambung Organ usus halus Organ usus besar Organ hati Pankreas Dan anus Sistem organ yang ketiga Adalah sistem organ gerak Sistem ini memiliki peranan atau fungsi Untuk membentuk tubuh Dan menggerakkan bagian mekanik tubuh Serta menyimpan glikogen Sistem organ gerak Terdiri dari tulang Dan otot Otot rangka Otot polos Dan otot jantung Sistem organ yang keempat Adalah sistem organ transportasi Sistem ini berfungsi Mengangkut dan mendistribusikan Oksigen Air Dan sari makanan Yang berupa molekul-molekul organik Seperti glukosa Ke seluruh tubuh Selain itu juga berfungsi Mengangkut hasil sisa metabolisme Untuk dikeluarkan dari tubuh Sistem organ transportasi Meliputi organ seperti Jantung Organ arteri Pena Pembuluh limpa Dan kelenjar limpa Sistem organ yang kelima Adalah sistem organ reproduksi Atau perkembang biakan Sistem reproduksi Pada manusia dan hewan Memiliki fungsi sebagai alat perkembang biakan Sistem ini terdiri dari dua jenis Yaitu sistem reproduksi jantan Dan sistem reproduksi petina Sistem reproduksi jantan Terdiri dari organ testis Vastiferen Duktus Epididimis Kelenjar prostat Serta uretra Sedangkan Sistem organ reproduksi petina Meliputi Indung telur Rahim Oviduk Dan vagina Sistem organ Pada manusia dan hewan Yang keenam adalah sistem organ ekskresi Atau pengeluaran Sistem ini berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme Yang apabila tidak dikeluarkan akan menjadi racun bagi tubuh Sistem ekskresi manusia dan hewan Sistem ekskresi manusia dan hewan terdiri dari organ ginjal Kandung kemih Ureter Hati Kulit Dan organ paru-paru Sistem organ yang ketujuh Adalah sistem organ kekebalan tubuh Sistem ini berfungsi sebagai Pertahanan tubuh untuk melawan penyakit Sistem ini terdiri atas sum-sum tulang Kelenjar timus Kelenjar limfa dan pembuluh limfa Nah adik-adik Sekarang kita bisa melihat Gambar dari Beberapa sistem organ Pada manusia Dalam hal ini mirip sekali dengan yang dimiliki pada hewan Kita lihat yang pertama Sistem pencernaan Kemudian ada sistem pernafasan Sistem gerak Sistem kekebalan tubuh Sistem transportasi Sistem ekskresi pengeluaran Kemudian ada sistem reproduksi Gambar ini berkaitan dengan Gambar-gambar organ Yang menyusun Sebuah sistem organ Nah adik-adik Sekarang kita ke Sistem organ Pada tumbuhan Sistem organ pada tumbuhan Yang pertama adalah Sistem organ pengangkutan Atau transportasi Berfungsi untuk mengedarkan air Unsur hara Dan zat hasil fotosintesis Keseluruh bagian tumbuhan Sistem organ pengangkutan Atau transportasi Terdiri dari Pembuluh silm Dan pembuluh tapis Atau volume Yang terdapat pada Berkas pembuluh Yang terletak di akar Batang dan daun Sistem organ yang kedua Pada tumbuhan Adalah sistem organ Reproduksi Sistem organ reproduksi Tujuhnya Adalah untuk Melestarikan jenis Sistem organ reproduksi Pada tumbuhan Meliputi Organ putik Benang sari Bakal buah Dan biji Sistem organ Sistem organ pada tumbuhan Yang ketiga Adalah sistem organ Respirasi Atau pernafasan Sistem organ Respirasi Merupakan sistem organ Yang berfungsi Untuk keluar masuknya Udara Oksigen Dan karbon dioksida Untuk pembentukan Dan pembongkaran Energi yang diperlukan Oleh tumbuhan Sistem organ Respirasi pada tumbuhan Terdiri dari organ Stomata Yang ada pada daun Kemudian Lentis sel Biasanya pada Batang tumbuhan Dan akar gantung Yang merupakan Bagian dari akar Sistem organ Sistem organ yang keempat Dari Sistem organ tumbuhan Adalah Sistem organ Penguapan Berfungsi untuk Melepaskan Uap air Ke udara Bebas Yang disebabkan Oleh pengaruh Suhu lingkungan Baik panas Maupun dingin Pada tumbuhan Sistem organ Penguapan Terdiri dari Organ daun Dimana Disitu ada Stomata Dan juga Lentis sel Sistem organ Yang kelima Pada tumbuhan Adalah Sistem organ Gerak Sistem ini Pada tumbuhan Berkaitan dengan Respon Adanya Rangsangan Dari luar Terdiri dari Organ akar Batang Dan juga daun Nah Adik-adik Bisa melihat Contoh Dari sebuah Sistem organ Yang ada Pada tumbuhan Ini adalah Sistem organ Transportasi Yang melibatkan Pembuluh Kayu Atau Silem Dan Pembuluh Tapis Atau Plum Dimana Kita lihat Gambarnya Air Dari tanah Diserap Oleh akar Kemudian Dibawa Ke batang Sampai Kedaun Gambar berikutnya Adalah Berkaitan dengan Sistem pernafasan Pada tumbuhan Dimana Terjadi Pertukaran gas Dari tumbuhan Ke udara Bebas Ya Sekarang Kita Masuk Ke Sistem Organisasi Kehidupan Untuk Bagian Yang kelima Atau Yang terakhir Dari Tema Sistem Organisasi Kehidupan Yaitu Tentang Organisme Organisme Merupakan Satu Individu Makhluk Hidup Yang secara Mandiri Dapat Melangsungkan Kehidupan Secara Utuh Organisme Bisa Dikatakan Sama Dengan Satu Makhluk Hidup Sama Juga Dengan Individu Makhluk Hidup Contohnya Seorang Andi Andi Disini Adalah Bagian Dari Manusia Tapi Yang Diambil Disini Sebagai Contoh Organisme Adalah Seorang Andi Berarti Disitu Hanya Ada Satu Makhluk Hidup Satu Makhluk Hidup Atau Individu Makhluk Hidup Contoh Yang kedua Adalah Seekor Ayam Jadi Ayam Hanya Seekor Satu Kemudian Yang ketiga Satu Pohon Mangga Nah Kita Lihat Contohnya Disini Jadi Seorang Manusia Satu Orang Manusia Itu Terdiri Atau Tersusun Dari Beberapa Sistem Organ Kemudian Sistem Organ Tersusun Dari Beberapa Organ Organ Tersusun Dari Dari Beberapa Jaringan Dan Jaringan Tersusun Dari Beberapa Sel Hubungan Susun Menyusun Seperti inilah Yang saling Bekerjasama Yang dikenal Sebagai Sistem Organisasi Kehidupan Dimana Pertujuan Untuk Melangsungkan Kehidupan Makhluk Hidup Nah Adik-adik Untuk Hari Ini Materinya Kita Cukupkan Sampai Disini Jangan Lupa Untuk Tugasnya Yang pertama Adalah Merangkum Materi Yang telah Dijelaskan Di atas Pada Buku Catatan Yang kedua Tugas Yang kedua Adalah Membuat Gambar Salah Satu Sistem Pencernaan Pada Manusia Atau Hewan Lengkap Dengan Keterangan Gambarnya Jelas Ya Oke Terima kasih Dari saya Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai